Gua tuh orang yang paling gak takut somasi. Gua mau disomasi kayak apapun, berani. Wow, manage anak kecil atau manage stand up komedian? Yang mana yang lebih berat? Komedian bro. Gimana sampe akhirnya lu bisa produce Koboy Junior? Oh itu panjang tuh kalo itu tuh. Sekolah sukses dimulai. Hai, selamat datang di Sekolah Sukses. Dan disini kita akan belajar. Mungkin mata pelajaran yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Yaitu arti sukses sebenarnya. Nah, untuk kali ini. Gua mempunyai seorang mentor yang sudah kita datangin. I really look up to him. Karena mentor kita kali ini kayaknya. Orang-orang bilangnya dia itu punya tangan dingin dan tangan emas di dunia entertainment. Mentor kita kali ini adalah seorang entrepreneur yang juga sutradara film. Produser, pencipta lagu, manajer artis. Dan masih banyak lagi perannya di dunia entertainment di Indonesia. Well, kalo gak ada dia. Gak ada tuh Koboy Junior. Ini dia, Patrick Effendi. Patrick Effendi. Hai. Bro. Bro, tapi beneran deh. Maksudnya I really look up to you. Karena pertama, you're the genius behind Koboy Junior. Amin. Dan abis itu lu membuat sebuah, sebuah Youtube platform. Namanya Majelis Lucu Indonesia, MLE. Betul. Dan abis itu ada Lucu Flix juga. Yes. Boy Band, Girl Band. Unity. First. First sama TBA. TV. Ya kan. Gila bro. Lu kayaknya di entertainment itu, dan semuanya yang lu terbuka itu gila. Waduh. Lu sendiri juga sebelumnya nge-direct. Nge-direct juga ya. Video klip-video klipnya Bung Glenn juga. Iya, betul. Dan sempet jadi bisnis partner juga buat Bung Glenn. Bisnis partner, iya. Di awal-awal dulu. Gila bro. It's like, do you know you always like entertainment is your passion? Enggak sih. Sebenernya musik is my passion. Oke. Makanya, dulu entry levelnya kan, masuknya tuh gue sebagai anak band. Abis itu, sutradara video klip. Ah. Mulai dari situ. Produce juga coba-coba waktu itu. Produce apa? Produce film? Enggak, produce musik. Produce musik, oke. Produce itu coba-coba iseng, Super Kids dulu namanya, anak kecil-kecil. Oke. Terus abis itu yaudah. Terus-terus-terus. Jadi ada Aiko dulu, ada Kobo Junior sampe sekarang. Iya, iya, iya. That's crazy man. Kayak, lu udah kayak, melintang di dunia entertainment dan, I wanna pick your brain bro. Waduh. Gua jujur kayak, I wanna pick your brain. Kita pengen banget belajar tentang, values-valuesnya. Dan mungkin, yang sering banget ya orang, yang sering banget orang, orang pengen tau juga gitu ya, bagaimana ketika lu menghadapi sebuah masalah. Ketika lu lagi jatoh banget, dan bagaimana lu bisa bangkit, dan apa yang bisa membuat lu bangkit. Tapi gue pikir, kita akan berbicara tentang itu nanti. Oke. Karena kita bisa selalu belajar dari, kepercayaan orang, dan bukan dari, kepercayaan orang yang sukses. Ya, betul. Jadi, lu sendiri, boleh ceritakan gak? kayak, kenapa bisa kecemplung di dunia entertainment sendiri? Gue suka musik dari kecil. Oke. Jadi, emang aneh banget. Jadi dulu tuh, jamannya kaset, kelas 2 SD tuh gue inget banget tuh. Oke. Pokoknya gue suka banget, dengerin kaset, dulu tuh era-era apa, Tommy Page. Wah. Terus Indonesia. Iya. Terus Indonesia nya, Trolley Bells. Oke. Jaman New Kids on the Block dulu kan. Yoi. Gak tau gue, atract to music aja gitu. Terus tambah gede, atract to all kind of music. Oke. Jadi gue masih inget banget, pengalaman pertama gue, listen to jazz. Right. Terus dengerin rock, dulu kan. Dari dulu suka musik banget gitu. Oke. Akhirnya jadi obses nge-band, terus, tapi gak kesampean, karena bokap itu, insinyur. Oh. Jadi ditekan terus. Gak boleh lah. Pokoknya, lu sebagai musisi itu mau jadi apa? Iya betul. Art-art itu apa? Art-art itu gitu kan. Gitu lu Chinese lagi kan gitu kan. Gak ada, gak usah gitu kan. Bisa udah, gitu terus. Sampai akhirnya, secara gak sadar, waktu gue kuliah, yang menghidupi gue, salah satunya nge-band. Oke. Terus waktu pulang, gue ketemu sama Eugene Panji waktu itu. Right. Karena gue, ya, back then MTV era lah ya. Iya. Semuanya curated, semua anak muda liat MTV. Iya. Dan disitu kan, lagi booming, appreciation buat nama sutradara kan. Right. Dari salah satu yang terkenal tuh, dulu Eugene Panji. menurut gue Eugene Panji ini punya, konsep dan ideasi yang, super nyeleneh gitu. Gue ketemu di Plaza Senayan, gue samperin aja, gue aja kenalan gitu kan. Ternyata dia, orang yang sangat-sangat humble, dan welcome. Terus gue, jadi astrada dia akhirnya. Tunggu, lu ketemu sama dia di Plaza Senayan, itu gak sengaja atau lu? Gak sengaja. Gue liat, dia kan, tipikal tuh, semua sutradara pake hitam-hitam, dia tuh, sutradara yang, yang apa ya fashion ya dulu ya. Putih-putih, topi putih, baju putih semua. Iya, iya, iya. Jadi pas, dia kayak lagi di Plaza Senayan, dia lagi, lagi ngapain? Lagi makan? Gak, dia lagi jalan aja, lagi jalan, waktu itu gue ingat banget, gue abis nonton, Indra Lesmana waktu itu, di atriumnya tuh, udah liat dia, tuh Eugene Panji tuh. Dan lu shamelessly, datengin ke dia langsung gitu? Iya, gua datengin, gua aja kenalan. Gila, gua gak pernah lu bisa kayak gitu. And the fact that lu, bisa tiba-tiba jadi, Astradaya Jin Panji, itu, itu bener-bener lu hustling banget dong waktu. Engga, dia hanya open banget, gue cuman bilang, gue ngefans banget sama semua karya-karya lu gitu, gue penasaran, pengen liat dong orang, kalo proses video klip, bikin video klip, dateng aja bro ke set. What? Segampang itu? Abis itu gue dateng, project pertama, abis itu ngobrol-ngobrol, jadi nongkrong, project kedua udah diajak. That's crazy. Oke. Iya. Dan dia ngajaknya, dia super, menurut gue kalo ngomongin mentor, dia is my first mentor sih. Oke. Eugene Panji is my first mentor, karena dia langsung nanya sama gue, lu kalo mau belajar, lu harus spesifik ngomong lu mau belajar apa. Banyak divisi disini, mau jadi producer, jadi megang kamera, sutradara, art, editing. Wow. Tapi lu harus fokus satu apa gitu. Wow. Ini menarik ya, maksudnya kadang-kadang kita kalo misalnya udah ngomongin soal, mau jadi sukses, kita sering banget lupa bahwa kita butuh yang namanya mentor. Betul. yang keren banget sih. Jadi kita kan, selalu belajar dengan pengalaman kan. Kita membangun kemampuan kita, dengan belajar dari pengalaman kita. Right. Tapi dengan mentoring, kita membeli pengalaman. Uh, bener. Jadi lebih mudah, lebih cepat gitu. Ya, itu bagus. Jadi akhirnya, ketika lu udah kecemplung tuh di dunia per music video-an, gitu kan, akhirnya lu sempet ngedirect music video juga saat itu. Akhirnya gua ngedirect, jadi waktu itu, gua, dari duit yang gua kumpulin, dulu gua, dua yang gua kerjain. Waktu itu gua tuh, lagi kuliah, terus gua, gua harus kembali karena, gua kan, gak punya uang. Maksudnya duitnya gak, gak cukup lah buat, buat bayar kuliah. Hmm. Terus gua lagi mau pindah, jadi gua pulang dulu. And then, gua punya dua pekerjaan. Jadi sama Eugene, SN Nasrada, dan gua nyanyi di YCAP. Oh. Ya SN Cinta Nakbangsa. Right. Anti narkoba. Jadi penyuluhan, tapi nge-ban gitu. Dari dua itu, pokoknya gua inget banget, waktu itu gua punya duit 6 juta rupiah. Hmm. Dan duit 6 juta rupiah itu, akhirnya gua pake buat bikin portfolio gua. Gua ngefans banget sama Ceylon 7, terus gua bikin videoclipnya Ceylon 7. Itu videoclip pertama lu? Iya. Itu videoclip pertama, dibantu sama semua astrada tuh. Eh, sorry. Semua asisten. Jadi, asisten kameramen dulu, asisten produser, semua asisten-asisten tuh, ngumpul, bantuin gua bikin lah Ceylon 7. Videoclipnya yang mana? Yang Pemujar Asia. Oke. Wow. 2004 tuh. Oke. Wow. Itu akhirnya masuk MTP ga itu? Iya. Jadi waktu itu tuh, itu blessing banget sih buat gua. Karena gua tuh beneran pengen bikin itu, hanya untuk portfolio gua. Hmm. Jadi gua kalo pergi kemana-mana, gua bisa bawa itu. Tapi gua juga pengen ngetes doang sebenernya. Bisa ga sih gua, jadi sutradara tuh, hasilnya ke apa ya gitu. Jadi emang, ga ada ekspektasi lain di luar itu. Right. Konsepnya ga ada Ceylon 7-nya, tapi terus berapa hari kemudian, berapa hari sebelum syuting, manajernya Sila telepon. Mas thank you udah dibikinin klip. Anak-anak harus dateng jam berapa nih? Gitu. Jadi ada, akhirnya ada anak Silanya gitu. Oke. Yaudah akhirnya, video klip itu dimasukin ke MTV. Dan ternyata, ratingsnya bagus. Nah waktu itu, gua lagi ikut Ari Lasso as a crew. Hmm. As a videographernya Ari Lasso. Oke. Karena emang lagi nyari duit banget kan, waktu itu emang lagi fokusnya nyari duit, buat terusin kuliah gitu. Pada saat di tengah-tengah gua lagi tur, 8 bulan sama Ari Lasso. Ga nyampe 8 bulan tuh, video klipnya naik. Terus gua ada call dari Sony lagi, Sony Music, untuk nge-direct proyek-proyek Sony yang lain. Hmm. Nah itu gua mulai tuh. Oke. Di ambang, waduh terusin kuliah apa jadi sutradara nih gitu. I'm 21. Ya. Kayaknya ga ada yang semuda itu kan, startnya. Mencicipi duit. Iya makanya gitu. Terus di Australia juga, susah nyari duitnya kan gitu. Maksudnya ga, kerjanya gampang tapi duitnya ga segede di sini. Lu kuliahnya saat itu di? Australia. Di Australia, oke. Gitu. Wait, gue ga ngerti. Jadi lu sebenernya harusnya kuliah di Australia, tapi saat lu lagi liburan di? Engga. Jadi gua lagi kuliah sampe semester berapa ya, kalo ga salah semester 4. Gua lupa semester berapa. Terus karena gua itu ga cukup duit, ga cukup ngumpulin duit untuk bayar kuliah semester. Jadi gua decide untuk pindah kampus. Oke. Pindah University. Oke. Dan itu perlu waktu kan. Ya. Gua pulang dulu. Ah. Oke oke oke. Oke. Jadi pas lagi gap year itu lah. Iya. Betul. Akhirnya lu selesaiin kuliah lu ga? Engga. Akhirnya pulang ngambil barang. Buat banyak. Pulang ngambil barang. Jadi akhirnya udah. Jadi fokus semuanya jadi video klip aja udah. Iya. Karena waktu itu juga kerjaannya tuh keep coming gitu. Karena mungkin dulu ga sebanyak. Sekarang mungkin ya. Apa sih kuliah apa sih by the way? Gua kuliah IT bro jauh. Gua kuliahnya IT gua dulu. Oke. Tapi. If. Misalnya nih. Anak lu ngelakuin hal yang sama. Lu punya dua anak. Gua punya dua anak. Dua anak. Anak lu ngelakuin hal yang sama. Iya. Dan tiba-tiba. Kuliahnya ga beres juga gitu. Iya. Would you agree? Atau lu bakal bilang. No no no. Lu harus selesaiin kuliah lu. Gua akan bilang lu harus selesaiin kuliah gua. Oke. Karena. Karena itu gua terapin juga ke semua anak-anak. Adik-adik gua yang kayak adikoboy junior segala macem. Oke. Makanya waktu si. Iqbal dapet beasiswa. No brainer. Ya. Langsung ambil. Langsung kuliah. Gua pernah ngamuk sama Kiki. Oke. Gua ancam dia gua ga mau kenal dia lagi kalo dia ga kuliah. Wow. Sekarang dia satu. Wah. Oke oke. Ini ga make sense bro. Tapi elunya sendiri bisa mencapai kesuksesannya tanpa kuliah gitu. Tapi gua. Sebenernya pengen nyelesain. Kan gua ga bisa nyelesain karena gua ga ada uang then. Hmm. Bukan karena gua ga mau kuliah. Oke. Gitu. Jadi. Jadi. Waktu itu memang. Ehm. Apa ya namanya anak muda kesempatannya tuh. Lagi gede banget disini jadi. Yada deh tardul deh. Hmm. Tardul deh gitu. Oke. Sampai akhirnya bablas. Ya ya. Dan akhirnya dari. Mulai ngedirect music video yang ada di Sony. Hmm. And then. Yaudah terus kemana-mana. Gimana sampai akhirnya lu bisa produce Koboy Junior. Oh itu panjang tuh kalo itu tuh. Gua 2008 ada sedikit masalah lah sama kehidupan. Oke. Sama hati. My lowest point waktu itu. Terus gua mikir. Ngapain ya gua ya gitu. Terus iseng ya. Karena pergaulan segala macem gua produce satu band di Bandung. Hmm. Anak-anak kecil. Oke. Umur. Berapa ya. Sembilan sampai sebelas. Itu sebenarnya ya. Gak tau ya. Ini gua gak tau kalo misalnya. Hmm. Sebenarnya ya. Untuk. Gua adalah orang yang paling gak suka manage orang. Yes. Betul. Oke. Nah. Apalagi lu manage anak kecil. Anak kecil. Ribetnya sama orang tuanya soalnya. Dulu belum tau bro. Dulu belum tau kan. Dulu kan. Asik-asiknya aja dulu. Dan semua orang tua tuh pasti kayak. Happy gitu. Kalo dulu kan. Karena masih nobody. Jadi semua tuh masih kayak. Wah iya nih kita support apa gitu. Segala macem gitu. Jadilah waktu itu super kids. Di saat yang bersamaan. Ada. Sahabat gua namanya David Titis. Itu produsernya Glenn juga. Sahabat Glenn juga. Hmm. Kita. Barang-barang waktu itu gua punya super kids. Dia punya Aiko. Hmm. Girl group bertiga. Hmm. Nah terus di 2010 dia meninggal. Hmm. Sebelum meninggal dia titipin Aiko ke gua. Hmm. Gitu. Wow. Things get serious disitu. Hmm. Dari Aiko. Aiko tuh yang dua kembar. Dia punya adik satu namanya Christopher Nelwan. Hmm. Dapet musika Laskar pelanginya Mbak Mira. Hmm. Dari situ gua ngeliat banyak anak-anak. Hmm. Terus scene-nya waktu itu super kids lagi bagus banget. Hmm. 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 Terus akhirnya karena gue butuh manajemen, gue partneran dengan Indra Bekti. Karena waktu itu Indra Bekti juga lagi minta gue untuk bantuin dia sebagai konsultasi bisnis gitu lah gitu. Tapi gue pikir udah sekalian aja lah gitu. Jadi bikin in-back plus yang penyanyi gitu. Makanya dulu realmnya jadi gede. Ada Beri Liku Mahua, ada Boys to Boys. Ada banyak banget waktu itu. Ya karena si in-back manajemen juga biasa ngurusin juga gitu. Dan lu disini tuh sebagai apa kalau misalnya di in-backnya sendiri? Gue misik produser aja. Oke. Gue gaya perusahaan dengan Indra Bekti, dengan Roy Manela. Sama partner gue Andre, dengan Aksono. Dengan Andre, gue kenal Andre karena Andre yang bawa gue dulu ke embryo yang sama Glenn. Glenn Fredly. Andre tuh dulu, dulu awal Glenn bikin perusahaan tuh kan Andre, Ari sama Billy sama Glenn. Oke. Embryo gitu. Itu sangat lucu ya, lu kayak ditarik-tarik gitu untuk bikin bisnis. Padahal lu sendiri sebenarnya mempunyai jiwa seni yang lumayan tinggi gitu. Makanya lu bisa jadi director video klip, lu tau musik, lu bener-bener fokusnya sama musik dan lain-lain gitu. Tapi kenapa mereka mau ngajak, bahkan seorang Glenn Fredly sendiri gitu ya, ngajak lu untuk jadi bisnis partnernya dia gitu. Kalau dulu tuh, kalau dulu tuh memang karena, ini tipikal lah ya, mungkin sekarang masih. Jadi, semua yang ngumpul tuh orang, gak ada entrepreneur ya bro, semua orang kreatif. Oke. Jadi kita gak pernah ngeliat kayak sekarang gitu, kalau bikin perusahaan tuh butuh finance guy, perlu operasi guy, perlu bisnis guy. Gak ada, dulu orang kreatif semua dikumpulin. Gitu, so dulu cita-citanya tuh punya one stop entertainment. Ada artist management, ada I.O., ada PH, ya kan. Makanya dulu sama Glenn kita ada Elo, ada Matthew Sayers, ada Pasto, dulu gitu. Jadi satu aja gitu. Bisnisnya ya by, apa ya, jalanan sih. Ya kita gak tau kontrak, cari-cari-cari, copy paste, ubah-ubah dikit gitu kan. Belajarnya bener-bener bukan belajar cara yang bener. Iya, iya, iya. Tadi kan udah nyampe di Kobo Junior gitu. Bagaimana itu? Bagaimana pengalaman itu? Karena Kobo Junior tuh kayaknya bener-bener fantastis banget bro. Gue mungkin belum pernah cerita ini di tempat lain, tapi kalau gue selalu bilang, Kobo Junior tuh ada di saat yang tepat, right moment, right situation gitu. Kayaknya gak ada, gak ada ilmu apapun yang bisa menjelaskan itu sih. Effortnya yang gue lakukan untuk Super Kids, untuk Aiko, sama bro, sama Kobo Junior. Gak, gak dibedah-bedain. Sama gitu. Tapi ya, when the time is right, pada saat takdirnya bilang, this is it, yaudah gitu. Kayaknya itu sih yang gue percaya. 2013 itu beneran dirubah, lewat Kobo Junior, lewat PH gue kan, Visual Expert baru mulai juga 2013. Kita dapet banyak kontrak perusahaan-perusahaan internasional, kita, business is good lah. Pokoknya tiba-tiba, puff gitu. Iya, iya. Dan gue banyak belajar, banyak berubah tuh disitu. Gue langsung dapet anak. Iya. Nikah, langsung punya anak. Iya. Dari lu sendiri, pembelajaran apa yang lu dapetin soal uang? Apalagi kita di dunia entertainment, itu kan kayaknya kita harus banget flexing. Dan untuk flexing butuh. Emang harus ya? Uang. Bro, entertainment bro, entertainment. Gak tau ya, gak tau. Enggak sih, kalau gue sih enggak ya. Memang enggak gitu. Oke. Kalau gue ya, justru yang menarik adalah yang gue belajar paling gila banget itu, adalah no when to stop. Gitu. Kadang-kadang kita ngejar sesuatu, tapi kalau sebenarnya Tuhan bilang ini gak works, kadang kita masih maksa gitu, mau terusin. Apapun itu, proyek kayak apa kayak gitu. Jadi no when to stop. Nah, keputusan-keputusan gue tuh banyak berubah karena itu gitu. Oke. Kayak contoh deh paling gampang, Kobo Junior. Kobo Junior lagi bagus-bagusnya bro. Iya. Lagi bagus-bagusnya, gitu. Bastian keluar, karena dia gak nyaman, gue iya aja. Enggak gue tahan. Gitu dulu. Ya karena memang enggak, gimana gitu. Padahal, there's so many reason gue bisa tahan. Iya. Gitu. Tapi gue mikir, ya kalau dia udah gak mau, ya gak apa-apa. Kalau udah gak nyaman. Kalau udah gak nyaman, gitu. Yaudah, gitu. Terus kedua, lagi posisi, lagi struggle, lagi bertiga. Iqbal dapet beasiswa. Gitu. Ya udah. Karena gue tau, base-nya yang gue mau tuh adalah, kayaknya kalau lu harvest itu, that time, ya lu harvest sebagus-bagusnya. Harvest itu, maksudnya kalau misalnya waktu itu ada saatnya buat menuai gitu ya, lagi panen. Iya. Pas lagi panen, lu panen sebagus-bagusnya. Tapi ada juga waktu dimana panen itu selesai. Panen itu selesai. Kalaupun, ya kan kita gak tau, panen kan gak mungkin hasilnya sama terus gitu kan. Jumlahnya sama terus, kualitasnya sama terus gitu, misalkan gitu. Padahal kita udah struggle. Kalau Tuhan bilang time to, udah ya udah. Red go aja gitu. Gue jadi orang yang seperti itu. Oh wow. Makanya kalau lu perhatiin, banyak banget yang mendescribe gue itu sebagai, I'm good in creating stuff. Iya. I'm not good in maintain. Oh. Dan itu bener. Itu gue setuju dengan kata-kata itu. Oke. Dan lu gak apa-apa dengan itu? Gak apa-apa, gitu. Karena gue, gue tuh tipe orang yang gak mau nahan. Apalagi kita kan bisnisnya talent ya, orang ya. Kalau orang udah gak mau, gak nyaman sama lu, masa lu tahanin terus sih. Iya. Iya kan? Kayak lu pacaran gitu. Iya. Gak mau gitu. Kan kita punya kontrak, kan sama aja kayak abis. Yaudah lu kalau gak mau pacaran sama gue, nanti gue keluarin ini, resikonya gini-gini. Iya, iya, iya. Itu gak enak banget. Itu kan udah bukan pacaran. Iya, gitu. So itu, gitu. Iya, iya. Dan emang paling susah adalah menemukan frekuensi itu. Dan gue selalu bilang ke partner gue, gue bilang, tuh itu emang bisnis talent, gimana dong? Kalau gak jangan gitu. Nih sekarang kita ngomong perusahaan yang gede sekalipun deh. Kita belajar dari Blackpink Korea. Oke. Blackpink, membersnya stay di YG karena Blackpink. Tapi masing-masing personelnya empat sekarang semua sudah gak di YG. Gitu. Karena mereka semua. Semua. Gitu. Talent emang, maksudnya manusia itu gak bisa ditahan. Gak bisa. Bukan, bukan dijadiin hak milik. Gak bisa. In a way. Ya lu ngerjain filmnya Glenn, lu tau ceritanya kan. Ya itu, memang begitu. There's nothing wrong with that. Karena semua evolve. Ya. Bahkan kita in relationship aja suami istri, gue belajar bahwa kita sekarang dan 10 tahun lalu waktu kita nikah pun, kita gak the same person. Beda. Kalau kita gak terus keep up, samain frekuensi, samain goal, itu bahaya. Ya. Ya gue akhirnya belajar bahwa setting goals dan communication itu penting banget. Karena kalau gak, kan sering banget kejadian kayak, kenapa kok cerai gitu misalkan. Oh, ini dalam sebuah pernikahan misalkan? Pernikahan misalkan gitu. Iya gue udah gak kenal istri gue. Dia udah gak kayak dulu lagi. Ya emang enggak gitu kan. 10 tahun yang lalu, sampai sekarang udah beda gitu. Iya, lu tiba-tiba punya anak, lu berubah. Tiba-tiba pindah kerjaan, pindah rumah aja bisa berubah gitu kan. Iya, iya, iya. Ganti temen aja bisa berubah. Gitu, gitu. That's so good. So, Kobo Junior sendiri sebenarnya itu sampai berapa lama sih? Sampai akhirnya. 7 tahun. 7 tahun tuh. Dan itu bubar secara ofisial. Iya. Oke. Ketika Kobo Junior, lagi tinggi-tingginya banget. Lu kan pasti mempanen hasil yang begitu besar. Iya. Meraup banyak keuntungan dari situ. Dan ketika itu bubar, gak ada rasa ketakutan. Waduh, nanti kalau misalnya gue gak bisa ngambil keuntungan dari ini lagi. Gimana nih? Enggak. Tidak. Karena gue tau, Iqbal harus kuliah. Wow. Harus, dia harus kuliah. Dan gue tau, gue harus membekali anak-anak ini untuk hidup sesuai dengan porsinya. Untuk anak-anak seumuran mereka waktu itu punya duit segitu. Itu gak normal sebenernya menurut gue. Gak normal. Itu gajinya udah gaji direktur bro. Itu gak normal gitu. Jadi, gimana caranya mereka bisa sustain dan nanti bisa balik lagi gitu. Dan sampai sekarang, sedihnya gue sebenernya. Yang bisa punya koneksi sedeket itu sama gue tuh cuman Kiki. Gitu. Tapi gue seneng banget ngeliat Kiki. Seneng banget. Dia kuliah, abis itu dia kerja. Dia magang dulu di MLE. Terus dia kerja, dia juga cerita. Gila ya. Ternyata orang tuh gajinya cuman segini. Sebulan. Dan kerjanya seperti itu. Ya. Sedangkan gaji dia itu, gak ada apa-apanya dibanding gue sekali nge-push. Ya. Jadi dia istilah gue napak bumi bro. Ya. Gitu. Jadi akhirnya dia, dia tau. Privilege dia tuh apa gitu. Dan dia bisa pake itu gitu. Gitu. Lu akhirnya, tadi lu udah mention soal MLE gitu ya. Majelis Lucu Indonesia gitu sama. Gak tau, kita kan mikirnya kalau misalnya MLE itu anchor show-nya Tretan sama si Coki. Bagaimana semuanya mulai ketika lu memulai MLE sendiri itu gimana Pat? Gue sebenernya nginvest. Kan gue 2013 punya PH. Oke. Terus 2016 tuh China invasion. Jadi animation studio gue gak mikit lah gitu. Akhirnya balik lagi ke PH. Tapi PH karena servicing gue udah mulai bingung tuh. Terus akhirnya kita butuh tim kreatif. Dunia-dunia kan berubah. Dari TVC, TV commercial jadi DVC. Digital video commercial. Oke. Karena Youtube segala macem. Ya semuanya. Budget berubah, segala macem berubah. Nah, konsep juga berubah. Lebih berani nih. Pakam-pakam agency dulu udah gak ada. Dan direct line lebih banyak daripada advertising agency. Gue perlu tim kreatif yang bisa nulis. Gitu. Dan akhirnya gue ketemu temen-temen ini. Gitu. Si stand-up comedian. Stand-up comedian ini. Dan dari situ gue nginvest. Mereka gue fasilitasin kamera segala macem. Untuk bikin Youtube. Karena gue juga pengen kenal Youtube. Terus waktu itu gue masih punya cafe kan Pongmi. Gue bikinin event disana. Tiba-tiba grow big aja gitu. Oh Pongmi itu sempet lo ajakin kayak stand-up comedian untuk? Iya. Dua kali kita bikin. Yang dulu tuh event stand-up tuh murah bro. Tiketnya murah cuman 10 ribu 50 ribu paling mentok gitu. Ini kita waktu itu bikin 150 ribu yang pertama. Yang kedua tuh 350. Dan itu sold out sampe ngantri-ngantri parah. Jadi kita bikin. Terus kita tayangin di Youtube. Tapi dengan full sensor. Jadi semua orang FOMO kan. Kayak. Takwain apa nih gitu. Dan memang anak-anak ini bercandanya brengsek ya. Bercandanya dark jokes yang bener-bener street banget. Memang gak bisa ditayangin gitu. Memang ditayangin pun pasti di takedown gitu kan. Yaudah akhirnya mereka grew big. Dan akhirnya dari situ Joshua is leading. And then kita 2018 bikin PT. Dari awal kita sudah tau bahwa PT ini harus diakusisi media. Kalau gak PT buat apa bikin gitu-gitu doang kan gitu. 2019 kita obrolan sama Raghurup. MFAS under MTEC. Akhirnya masuk 2020. Tapi one of the request adalah gue yang running. Jadi gue ajak Adri. Karena memang cornernya kan berlima sebenernya. Joshua, Muslim Coki, Adri sama gue. Oke. Gue doang yang gak ini stand up comedian. Nah gue dulu juga waktu diajakin akhirnya jadi perusahaan. Gue bilang gue mau bikin perusahaan kalau ada Adri. Karena Adri backgroundnya sama-sama gue. Dia ada advertising. Oke. Gitu. Kalau gak gue gak bisa handle gak ngerti gitu kan. Yaudah akhirnya kita dibeli. Valuationnya bagus. Tapi tukar guling. Jadi gue jadi CEO. Joshua jadi komisaris. Januari 2020. Adri resign dari Visinema Content. Juni dia masuk. Six-month notice. Tapi sayangnya waktu itu 2020. Masuk. Maret ya. Langsung covid. Lockdown. Dan disitu malah booming banget sih. Iya. MLE. Karena kita kebetulan. Kita pick upnya lumayan cepet tuh di online. Apa segala macem gitu. Dan kita deket sama brand. Apa segala macem. Iya. 2020 bagus. 2021 langsung dihancurkan ya. Coki narkoba. Lo. Saat itu juga ada di. Sebelahnya Coki. Pas lagi di interview sama Deddy juga. Pas Coki udah keluar sih. Emang. Oh iya iya. Lupa gue. Iya. I think so. Gak gue sama. Amu muslim dong. Oh muslim ya. Sorry sorry. Gue muslim sama Yeri. Ya. Muslim sama Yeri. Iya. Bro. Katanya ya. Sebagai entrepreneur. Ketika ada salah satu dari staff atau orang yang misalnya brand ambasadornya itu. Kena masalah. Kena kasus gitu ya. Kebanyakan kan kita mau langsung lari. Gak gak. Gue gak kenal gak kenal. Gue gak mau. Gue gak mau di asosiasikan dengan itu. Gue pengen nama gue bersih. Gue pengen. Tapi lu malah mengambil. Yaudah yuk kita. Kita ngobrol sama Deddy. Gue kasih tau. Apa yang terjadi. Dan gue akan ceritain semuanya gitu. Karena gue bertanggung jawab. Gue pikir. Itu. Menunjukkan banget sih. Kalau misalnya lu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar banget gitu. Dan lu gak lari. Dan gak pengen kayak. Tidak, gue pengen nama gue tetep keliatan bersih. Kenapa lu punya prinsip itu? Karena. Emeli tuh bukan cuma coki muslim bro. Oke. Emeli tuh. Waktu 2020 aja tuh udah gede. Talent kita banyak. Karyawan kita banyak. Banyak orang-orang. Talent dan karyawan yang memang. Relay their life untuk. Hidup itu dari MLI. Dari PT kita. Jenaga Sumber Rejeki gitu. Bahkan yang di daerah sekalipun. Yang di Jogja. Yang di. Mana? Yang di Surabaya gitu. So. Ya pada saat lu ngelit. Satu kapal besar gitu ya. Big ship kan. It's not just about the. Manager atau about the. Apa cabin crew gitu kan. Satu ship. Wow. Yang paling stress adalah. Gimana caranya bisa. Apa ya. Mengharmonisasikan. Semuanya ini jadi satu arahan lagi yang bener. Gitu. Itu aja. Itu utamanya. Fokus utamanya. Lalu kedua. Fokus yang di luar. Kerjaan. Secara moral aja ya. Ya Coki is part of us. Gitu. Dan dia bermasalah. So. Ya kita harus to. Kita harus to help juga. Oke. Manage. Anak kecil. Super kids. Cowboy junior. Anak kecil juga saat itu. Ya. Atau manage stand up comedian. Yang mana yang lebih berat. Comedian. Comedian bro. Hidupnya. Maksud gue kalau misalnya kita mikir. Kalau stand up comedian tuh udah dewasa. Udah gede-gede gitu ya. Mereka jenaka-jenaka lucu-lucu gitu kan. Ini yang gue gak tau. Dan gue tau belakangan. Ternyata mereka ini broken soul semua. Iya. Dan ini data. Data fact. Karena udah. Kita udah pake psikologi. Mereka udah tes gitu. Dan mereka juga pas udah ngobrol sama gue juga. Ternyata emang. Iya bener sih bang gitu. Oke. So. Kenapa lu masih bertahan dan tahan gitu ya. Untuk. Dan bagaimana rahasianya untuk manage orang-orang. Si yang bener-bener sulit banget ini. Iya. Karena gue sama partner-partner gue ya. Sama Adri sama Joshua gitu. Kita punya goal yang sama. Oke. Gitu. Kita punya ideasi si kapal besar ini mau dibawa kemana gitu. Dan itu sangat kecil gitu. Dan gue belajar sesuatu yang baru lagi. Gue kebiasaan kerja sendiri akhirnya begitu gue di dalam grup. Akhirnya ada satu apa ya. Satu tanggung jawab yang lebih besar. Karena gue bawain namanya nama grup besar gitu. Oke. Kalau gue mencelakai ini. Gue mencelakai yang sampai ke atas. Wow. Gitu. Ya kayak gue anak. Kadang kita lupa kalau kita punya kenakalan gitu ya. Itu orang tuanya tuh bisa kena gitu. Dan dampak kayak apa tuh kita kadang-kadang gak tau. Karena itu ngancurin satu keluarga bro. Ya lu sering liat lah sekarang ada banyak berita yang anaknya bertingkah. Kenakalan remaja aja gitu. Kenakalan remaja bapaknya yang kena abis nih. Yang abis bukan bapaknya doang bro. Satu keluarga bro. Ya ya. Istrinya anaknya yang lain gitu. Itu gitu. Itu aja sih. Jadi. Maaf. Dengan analogi tersebut. Maksud lu. Gimana caranya sampai lu bisa ngehandle si stand up comedian ini gitu. Kita dengan cara apapun yang kita bisa gitu. Kayak contoh. Lebih gampang masuk dan gampang lebih deket Adri ke anak-anak daripada gue. Oke. Ya sudah gitu. Oke. Tapi ada yang trust ke gue. Gue selalu harus pintu rumah gue harus terbuka buat mereka gitu. Intinya komunikasi terus kali ya. Iya iya. Temen yang susah kan itu bro. Jadi mungkin gue share sedikit tuh gue udah share dimana-mana. Nah hasil psikolognya itu dari 21 tim kita. 20 tuh sama. Depresi, anxiety tinggi. Semua negatif, thoughts itu semua tinggi. Kepercayaan dirinya tinggi. Yang terjadi adalah. Lu tidak akan pernah mau terlihat jelek di depan siapapun. Lu gak akan mau minta tolong kalau lu punya masalah. Ya kan. Kalau gak kepepet banget. Dan kalaupun lu udah salah atau lu jelek. Lu gak mau mengakui. Gitu. Ini yang jadi masalah. Wow. Itu masalah yang paling besar. Gitu. Lu kenapa? Misalkan dia lagi suicidal thoughts gitu. Kenapa? Kepala apa bang. Gitu. Kita gak pernah bisa predik gitu kenapa gitu. Atau memang dibecandain kali ya. Iya. Kalau dibecandain dari bercanda itu kita tahu outputnya sih bagus. Kalau gak kan sama aja. Kita gak akan pernah bisa nolong. Iya iya iya. Itu yang susah. Karena emang justru becandain sistem komedian ini yang menjadi senjatanya mereka. Iya. Atau temboknya mereka juga gitu. Untuk memastikan orang-orang gak tahu apa isi hati sebenarnya gitu. In a way gitu. Iya. Gue punya analogi. Kalau musisi itu naik ke panggung itu dia kepengen jadi the best version of himself. Gitu kan. Pengen jadi lebih lagi gitu. Jadi kalau latihan supaya nunjukin gue keren banget gitu. Tapi kalau stand up komedian kebanyakan ya. Kebanyakan. Gue gak bilang semua. Kebanyakan tuh kebalik. Jadi dia adalah orang yang ini. Di panggung dia kepengen kasih lihat versi yang dia kepengen jadi seperti apa. Wow. So topeng. Jadi kalau turun topeng dicampur lagi gitu. Wow. Itu yang kadang susah. Dan itu tidak di semua orang. Makanya yang mana yang begitu, yang mana yang enggak gitu kan. Atau kadang materinya dicampur gitu kan. Iya. Kadang dia bisa pakai a little version of himself. Di exagerate. Iya. Kita gak pernah tahu. Iya. Gue penasaran sih. Karena lu itu you're an excellent entrepreneur. Excellent entrepreneur. Enggak lah. Tapi at the same time ketika MLE di akuisisi sama sebuah perusahaan kooperasi yang cukup besar gitu ya. You suddenly have to work below someone. Iya. So yang tadinya lu entrepreneur, lu pemilik perusahaan. Now you have a boss. Iya. Yang make sure kalau abisannya. Bosses even. Why? Why? Like kenapa gak, ya kenapa lu memilih untuk yaudah gue tetap stay disini dan punya. Punya boss gak apa-apa gitu. Padahal you're an entrepreneur. Karena yang gue kejar tuh sebenernya gue pengen grow. Lu pengen berkembang terus? Iya. Jadi gue selalu need mentor. Gue selalu, gue selalu stress dan tertekan kalau I'm the smartest person in the room. Oke. Gue stress banget karena itu artinya gue udah mentok tuh gitu. Wow. Nah gue pengen belajar. Menurut gue, gue tahu semua masalah yang gue hadapin di perusahaan gue yang satunya. Kita udah diakuisisi juga sama perusahaan gede, bu sorry sorry, dapet funding juga. Right. Tapi gue tuh finance gue gak pinter, legal gue gak pinter gitu. Disini hanya dalam 2-3 tahun gue belajar lebih cepet dan lebih gila daripada gue kuliah. Wow. Dengan semua corporate menurut gue, gue proud banget, gue bangga banget dan gue bersyukur banget gue bisa jadi bagian kecil dari grup yang senebikian rupa luar biasa ini gitu. Karena value-nya, terus apa namanya, sistemnya semua segala macem itu luar biasa dan Pimpinan kita itu ya Pak Tanto, dia itu bener-bener bagus banget dalam mengkoordinasi sinergi antar semua, hampir semua orang lah di dalam. Oke. Kayak gitu. Kamu menurut Pak Tanto itu seperti mentor untukmu? Ya, sangat. Kenapa sih entrepreneur itu harus punya mentor? Wah itu pertanyaan yang bagus, kalau buat gue ya, nih pribadi ya, kalau gue. Karena itu tadi, kita harus borrow experience faster. Karena company itu fragile, so decision-nya entrepreneur is the most fragile thing. Kalau lu gak punya wisdom-nya, you might as well borrow. Hmm. Gitu, dan itu bakal equip entrepreneur untuk bisa punya wisdom berdasarkan, oh iya dulu pernah ada nih kasus begini nih, ini gini, so. Atau gue harus tanya ke siapa ya gitu. Sesimpel inilah, misalkan ada yang somasi gitu. Mau seentrepreneur kena somasi pasti akan kaget gitu. Ya. Tapi pada saat kita tanya, yang sudah pernah kena somasi, at least we understand, kita harus step-nya apa, harus gimana. Itu aja sebenernya. Wow, maksudnya gini, kalau misalnya ada somasi gitu ya, itu kan kita langsung mikir, men jangan sampai orang tau nih kalau misalnya gue kena somasi nih. Iya, betul. Malah lu pengen keep sendiri gitu, dan lu gak pengen, gak pengen, karena it's like a shame. Ketakutan. Ketakutan banget gitu, tapi kalau misalnya lu punya mentor yang lu benar-benar bisa percaya, dia yang akan bilang kayak, ah, udahlah lah, gak terlalu penting. Atau sebenernya gue punya resourcenya untuk fight back gitu misalnya. Gue pernah punya kejadian ini. Oke. Dan ini gue kepake sama sekarang, gue tuh orang yang paling gak takut somasi. Oke. Gue mau di somasi kayak apapun, gue berani. Oke. Pada saat gue ngomong gini, apa yang ada di benak lu, apa yang akan gue lakukan kalau gue kena somasi. Lu bakal fight back? Iya, tidak. Ini gue pinjem dari seorang mentor yang luar biasa. Oke. Be humble, mediasi. Wow. It's easier bro. Wow. Karena somasi, dispute, legal, perdata, segala macam sampai ujung pidana itu kan, mah hanya komunikasi atas agreement yang gak ketemu kan. Iya, iya. Udah itu aja gitu. Iya. Dan sama-sama dewasa jangan dari ngambek. Wow. Gitu, yaudah kita ketemu, lu perlu ini, gue bisa negosiasi dimana ya, udah gitu. Oke, lu gak langsung mikirnya, oke gue pake legalasi ini, gue pake lawyernya yang ini, untuk menyerang dia balik gitu. Iya. Jadi kadang-kadang lu disomasi dengan lawyer yang besar-besar, yang hebat-hebat, pick up the phone, call, bro gue dapet somasi ini dari lu, can we talk this out gitu kan, over dinner or something gitu. Yaudah, gitu doang. Ternyata segitu. Wow. Gitu. Makanya gue punya banyak mentor, gue being honest aja disini nih. Gue banyak banget di kerjaan, gue ngerasa terzolimi dan gue sakit hati gitu ya. Tapi akhirnya, sekarang, semua orang yang pernah bekerja sama dan gue sakit hati dulu, gue consider mereka sebagai mentor gue. Wow. Iya. Gitu, bro. Oke. Dan itu banyak sekali, dan kita sampe sekarang deket, gue yang selalu pengen, pengen ngajak mereka makan, pengen ngobrol gitu. Terzoliminya itu sampe separah apa emang ya? Misalnya ditipu duit, duit dibawa kabur gitu atau? Enggak, enggak lah gak sampe segitu. Misalkan kerjaan di cut, atau apa gitu. Oke. Tapi, walaupun lu kayak ngerasa sakit hati seperti itu, lu reach out ke mereka. Iya. Dan lu justru build relationship. Iya. Oke. Betul. That's amazing. Itu kalau lu gak ada mentor, gak ada bro. Iya kan? Iya. Kalau kita teman, itu cuma teman, aduh, fight back aja, gue kenal lawyer yang bagus nih. Iya, iya. Gitu. Karena kita gak punya wisdomnya itu bro, di umur, Iya. Umur kita, kalau kita gak diajarin itu dari orang yang sudah, Iya. Sudah tua. Orang itu, yang tadi ngasih gue wisdom, Iya. Itu juga udah fight back bolak-balik. Ujungnya dia capek bro. Wow. Iya kan? Make sense. Kita hanya borrow that gitu. Iya. At certain age, kita juga pasti akan nyampe kesana kok. Iya. Tapi, Slow, apa lebih lama prosesnya. Iya, iya. Gitu. Wow. Gila, itu gue jadi evaluasi banget sih. Who is my mentor now? Gitu kan? Jadi, dengan apa yang lagi gue lakuin sekarang ini, dengan media dan lain-lain, siapa yang gue anggap mentor gue? Nah, ini, ini perspektif berbeda tentang mentor. Gue tidak pernah consider mentor itu sebagai guru yang kita one-on-one, terus ngobrol spesifikly, gue nanya ke dia, what do I have to do? Gitu. Enggak. So just berguru aja, dari ngobrolin apapun, tapi itu bisa gue serap dan gue pake di kehidupan gue, itu gue consider sebagai mentor. Oke. Gitu. Oke. Bukan kayak one-on-one weekly ketemuan. Pak, gue ada masalah gini, Pak. Gimana ya, kira-kira. Not necessarily like that. Kayaknya lu dateng aja kalau ada masalah. Iya, not necessarily. Jadi kadang-kadang, kita gak ada masalah, kita denger dia bercerita, dia punya masalah ini aja, kita bisa pake itu. Pat, sekarang ini, who's your mentor? Who do you consider mentor? Selain Pak Tanto gitu. Ada beberapa sih, consider mentor. salah satunya, Jose Carol. Oke. Dia itu kan, consider mentor, dia, gue jarang ketemu dia, tapi sekalinya ketemu, sangat berkesan, karena padat gitu kayak, kuliah apa kalau kuliah singkat. Jadi kayak, materi satu tahun, jadi dua jam gitu. Apa yang sempat lu pelajarin banget, dari seorang Jose Carol? Lu harus membuat fondasi kehidupanmu. Baik. Jadi, apa namanya, istilah factory setting itu kan, sebenarnya semua, hal yang di create, itu ada fungsinya. Mic ini fungsinya ya, untuk, untuk microphone. Mikrofon, ya. Distance, jadi distance. Ya. Gitu. Ya. Nah, kita, kita tuh harus di, kita kan udah tau, God create us as a man, gitu ya. Terus kita ini di equip, untuk apa gitu. Passion kita, segala macem. Dan stay, stay true ke situ aja. Jadi apapun, apapun decision yang lu make, atau crossing, persimpangan jalan yang lu temuin. Ya. Ya lu, kalau punya fundamentalnya itu, lu itu kepengennya apa, lu hidup lu itu apa tuh, yaudah. Wow. Disitu aja gitu. Jadi tadi, make sure, si tiga fondasi tadi itu ya. Enggak, kalau waktu itu ngobrol, dia punya tiga fondasi. Dia punya tiga fondasi. Dia punya tiga fondasi, dari certain, persimpangan, dari certain crossroadnya dia. Jadi kayak, pertama lu harus tau banget, function lu sendiri itu, sebagai apa. Abis itu tadi, apalagi setelah function, caranya, metodnya. Ya. Platformnya, sekarang ini, gue menggunakan YouTube, dan lain-lain. So, itu akan memudahkan gue ketika, misalnya gue ditawarin, Ya misalkan lu tadi kan. Jadi DJ, di sebuah klub gitu ya, kayaknya gak ada hubungan banget dengan, peace, love, and joy. Gak ada hubungan banget. Atau misalkan gini deh, lu dapet kerjaan, gede banget, di luar negeri, tapi lu gak bisa, bawa anak istri lu. Right. Lu gak bisa function as father, because lu gak, gak present buat anak-anak lu. Itu bagus. Duwitnya gede banget nih, buat masa depan anak lu, wah lu bisa beliin di apartemen, apa gitu. Ya. Itu, kalau lu udah punya fondasi yang tadi, lu gak akan ambil. Wow, itu bagus. Itu aja sebenernya. Ya, ya. Jadi udah jelas banget aja. Jelas aja gitu. Ya, ya. Lebih serp. Iya. Bro, ngomongin soal jelas, ini banyak banget orang-orang itu yang masih bingung, soal arti sukses sebenarnya. Iya. Is sukses really about money? Is sukses really about flexing? Ya, sukses tuh di orang beda-beda. Kalau gue mungkin gue nanya dulu ke lu, arti sukses buat lu apa? Balance. Balance? Balance antara? Balance antara semua faktor dalam hidup gue gitu. Maksudnya, gue dengan keluarga, gue dengan Tuhan, gue dengan anak-anak gue, dengan kerjaan, dengan diri gue sendiri, dan teman-teman gue, semuanya balance gitu. Iya. Gue beda sama lu. Oke. Kalau gue sukses tuh keluarga bahagia. Keluarga bahagia? Oke. Jadi, saat itu gak balance, misalkan pada saat gue lagi gak punya duit, tapi gue punya keluarga, gue akan oke. Gitu. Wow. Karena kalau gue, itunya yang bermasalah, gue nyebikung. Tapi kalau misalnya, istri lu gak bahagia karena lu gak punya duit, gimana? Ya itu, makanya. Enggak, tapi kalau gue keluarga bahagia, untuk kita bisa keluar dari masalah itu, it'll be easier. Gue percaya itu gitu. Gak punya duit, yaudah istri gue, yaudah yuk kita kerja bareng misalkan. Ngerjain apa gitu. Oh wow. Dan, apa, ya maksud gue kayak, gue mungkin kalau denger cerita tadi, hari ini gue di strip down, anything hilang dari gue, gue harus mulai dari nol, jualan cilok pun ayo gue. Gitu. Kayak, it's okay karena, gue tahu gue bisa gini gitu. Yang penting, lu bersatu sama si keluarga lu ini. Iya. Gitu. Dan itu, itu bener-bener, ya arti sukses sebenarnya, karena itu ya, kayaknya kadang-kadang, beda-beda orang-orang. Gak tahu ya, kalau misalnya Patrick, gue ngerasa itu kayak, yaudah, lu, misalnya gue udah, come up dengan duit, jadi, maksudnya di restart gitu ya, jadi nol lagi. Tapi, gue mempunyai pengalaman yang hebat, gue punya mentor yang luar biasa, gue punya temen-temen yang akan support gue, gue punya kreativitas yang gak ada tandingannya, kenapa gue harus takut gitu. Iya. Yang jadi, paling jadi masalah dari yang tadi lu bilang flexing itu, adalah gue banyak banget nemuin temen-temen yang, dia, apa, jatuh, tapi dia gak bisa bangkit, karena dia masih holding on to yang lama. Uh. Itu. Misalkan nih, ini ngomong, ngomong, ngomong standar aja. If, misalkan gue kehilangan semuanya, gue gak punya job hari ini, maybe I will call you, at least gue minta tolong jadi, you're sound man, atau gue jadi tim kreatif lu, kayak, whatever gitu. Iya. I'm a director, gue film director, gue producer gitu, tapi I don't mind. Karena goalnya adalah, gue untuk punya, penghasilan untuk, make sure my family, di rumah, happy tadi. Gitu. Nah kebanyakan, orang-orang yang udah dibawa, itu susah bro, jadi akhirnya, jadinya mimpinya tinggi banget. Gitu. No, gue kemarin udah kalah, gue sekarang pengen bikin something this big. Gue akan cari investor, ini ini ini, tapi I don't have a team, apa segala macem gitu. Padahal dia punya kemampuan, banyak untuk make money, tapi itu di drag down, sama mimpi dia yang besar, dan, gantung ke, ke gagalan dia yang lama, itu sih yang paling. Kalau foundationnya gak, gak, gak ketemu tuh, takutnya begitu. Gitu. Akhirnya muter aja disitu gitu. Tapi, gak lah men, lo jadi sound mannya, kita jangan lah men. Waduh. Jadi, bantuin gue mau sekolah suksesnya gimana bro? Boleh, mau gue. Bener? Mau gue. Bener ya? Serius sih. Serius nih gue nih? Serius sih. Lo bantuin gue mau host di sekolah suksesnya? Boleh. Kan lo kan punya temen orang sukses tuh banyak tuh. Iya boleh. sekalian lo ajak kesini, supaya kita bisa belajar bareng gitu. Karena gue suka itu, gue suka, gue suka, emang suka ketemu orang untuk, tau perspektif dia gitu. Oh wow. Gue, gue nih ya, gue paling menyenangkan adalah, gue kan punya restoran, restoran, steakhouse, Nona namanya. Itu bro, kalau weekend siang, itu banyak banget orang yang dateng, mereka senior. Jadi orang yang mungkin, ya mungkin anaknya udah, punya keluarga apa segacem. Right. Bro, belajar dari mereka, ngobrol sama mereka, itu menyenangkan sekali. Oh wow. Dan mereka juga seneng ngobrol sama kita, mereka seneng share. Karena mereka juga udah, gak tau mau share juga sama siapa, orang anaknya gak ada. Iya, 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 so, mau bro kalau lo, diseriusin guys. Yes, gue juga seriusin. Serius ya? Bener, bener ya? Deal ya? Oke, siap. Host berikutnya, baru sama gue kita ganti-ganti ananya, kalau lo sibuk ada gue, kalau gue sibuk ada lo. boleh, tapi yang maksudnya, yaitu, kita selamatkan Patrick Effendi, sebagai host sekolah sukses. Guys, bukan cuman mentor ya, gila. Tapi, tapi Pat, thank you banget, kayak gue ngerasa, gue belajar baik banget. Amin. Sama lah gue juga. Gila bro, dari, tapi itu sih, yang gue suka sih, dari perspektif, perspektif lo terhadap uang. Karena, kita ketika di bisnis, kalau misalnya kita tidak lagi di, apa ya, kalau, kalau uang tuh bukan tujuan kita lagi, iya, gitu ya, tapi tujuan kita udah, udah yang lain gitu ya, iya, 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 buat semua manajer di dunia, bahkan di Indonesia, kalian itu adalah, pekerja yang paling mulia, tapi kalian juga pekerja yang paling bahaya sebenarnya. Oke. Lu bayakin gak sih, semua manajer itu tau loh, artis duitnya berapa, coba. Iya, iya, pasti. Including me gitu. Iya. Makanya kalau, anytime tuh lu bisa, sleep. Iya, iya. Gitu. Dan kadang pasti ada, di kepala tuh kayak, gila gue kerja, repot-repot, dia cuman, begitu doang, dia dapet gede, gue enggak gitu. Itu. Iya. Itu, makanya yang gue selalu coba terapin tuh itu. Ketika uang itu masih jadi motivasi lu. Bro, banyak banget orang, yang udah kaya, udah ada lah ya, udah ada, terus dia, mulai proyek amal. Proyek amal loh. Iya, filantropi. CRT apa segala macem. Begitu dilihat ada uang besar nih, uang amal nih, misalkan lu ngomongin kayak, 10 miliar, ya elah masa sejuta doang lah gitu. Iya. Iya kan? Itu, kalau lu gak punya foundation itu tuh, lu susah gitu. Iya. Lu susah banget. Iya, itu sangat bagus, itu sangat bagus. Tapi, terima kasih banget, itu perspektif yang berbeda. Ketika lu membuat perusahaan bisnis, alangkah baiknya, lu gak mikirin, wah, gue bakal dapet duit berapa nih. Iya. ketika lu membuat perusahaan bisnis, uang tuh bukan lagi, jadi dewanya kita, atau Tuhannya kita gitu kan. Tapi, justru, berapa banyak orang, yang bisa kita serve, berapa banyak orang, yang bisa impact, kita dampak, dari perusahaan bisnis, yang kita buat gitu. Brother, dan, terima kasih, dan selamat datang ke sekolah sukses. Terima kasih banget, terima kasih banget. Jadi serius nih. Iya serius, kita akan nunggu, nanti undang Pak Tanto kesini aja bro. Oke boleh. Jadi ngobrol-ngobrol sama Pak Tanto bro. Nanti gue coba ya, dia sibuknya bukan main. Asli, pasti. Dan gue penasaran banget, gue pengen belajar juga, dari seorang Pak Tanto gitu. Siap. Baik, kalau gitu murid-murid sekolah sukses, terima kasih banyak, udah ngikutin, episode gue, bareng sama Patrick Effendi, yang akan menjadi host sekolah sukses juga nanti. Tapi yang pastinya, kita akan ketemu lagi, di episode sekolah sukses berikutnya. And we'll see you. Bye-bye. Stay inspired. Bye.